United Tractors mencatatkan kenaikan penjualan alat berat Komatsu sebesar 4% hingga Juli 2023. Hingga akhir 2023, perseroan menargetkan penjualan Komatsu mencapai 5.800 hingga 6.000 unit. Pada tahun 2022 lalu, United Tractors mencatatkan rekor penjualan tertinggi ketiga sejak perseroan berdiri, yakni mencapai 5.753 unit. PT United Tractors TBK mencatatkan kenaikan penjualan alat berat Komatsu sebesar 4% hingga Juli 2023. UNTR berhasil menjual 3.551 unit atau naik dari perusahaan tahun lalu, sebanyak 3.399 unit. Investor Relation UNTR Ari Setiawan mengatakan, Pertumbuhan positif ini didorong sektor pertambangan dan kehutanan, di mana sektor tambang berkontribusi 63% dan hutan 14%. Hingga akhir tahun 2023, perseroan menargetkan penjualan Komatsu mencapai 5.800 hingga 6.000 unit. Meskipun demikian, Ari menyebut bahwa pasar penjualan alat berat di tahun 2023 ini akan sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Ari mengungkapkan bahwa tahun 2022 lalu merupakan periode emas industri alat berat di Indonesia. Perseroan sendiri mencatatkan rekor penjualan tertinggi ketiga sejak UNTR berdiri, yakni mencapai 5.753 unit. Adapun faktor yang menyebabkan penurunan penjualan alat berat antara lain secara historical, penjualan alat berat akan lebih rendah menjelang pemilihan umum atau pemilu, terutama dari sektor konstruksi. Kemudian harga komunitas yang mulai melandai. Di sisi lain penjualan produk lainnya yakni Scania, per Juli 2023 meningkat menjadi 526 unit, dari sebelumnya 295 unit. Sedangkan penjualan UD Truck mengalami penurunan dari sebelumnya, 295 unit, menjadi 195 unit, yang disebabkan oleh adanya kendala pasukan produk dari prinsipal. UNTR membukaan laporan bersih sebesar 11,21 triliun rupiah dari semester pertama 2023. Angka itu naik 8,30% dari penurunan sama tahun 2022 lalu, yang sebesar 10,35 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Jeno. Sampai jumpa di video selanjutnya.